Halo sahabat Nutfi channel semua dari Sabang sampai Merauke dari yang muda sampai yang tua dari yang pemula sampai senior jumpa lagi dengan saya oke di kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua ke kandang biting karena saya lama gak kandang biting dan sekalian nanti akan memisah kalau ada pie yang harus dipisah dari induknya sebelum saya ke kandang biting buat teman-teman semua yang belum kenal saya dan baru nonton channel ini jangan lupa di subscribe channel ini siapa tau channel ini bisa membantu perkembangan untuk teman-teman semua dan jangan lupa nanti dibantu share biar channel ini semakin berkembang dan banyak subscribernya jadi kemarin tuh saya bikin video di kandang biting teman-teman ya dan merpatinnya lagi pada bertelur terus lagi pada mengeram dan sekarang kita akan mengecek lagi apakah nanti di kandang biting ada pie yang harus dipisah nanti kita coba akan memisah dan akan mereview kalau ada pie-nya teman-teman ya kalau gak ada ya nanti kita cek-cek aja siapa yang sudah bertelur dan siapa yang lagi melolok namun sebelum saya ke kandang biting kemarin tuh saya banyak infokan ya berbisara masalah biting merpati banyak masalah dan banyak problem yang mungkin teman-teman sering mengalami dan yang sering saya dapat invokan itu gini bang merpati saya kenapa kok susah bertelur bang merpati saya kenapa kok macet bang kenapa merpati saya kok telurnya bening kenapa telurnya kok tidak menetas dan kenapa telurnya kok lembek jadi ini buat teman-teman semua yang mengalami problem seperti itu jangan khawatir nanti teman-teman semua untuk mengatasi masalah yang tadi saya katakan teman-teman bisa pakai jamu top biting ini top biting nah ini top biting nih teman-teman ya ini untuk mengatasi yang tadi saya katakan jadi merpati yang macet terus merpati yang telurnya pening terus merpati yang susah bertelur atau merpati yang di kandang biting tapi kok nggak juduh-juduh nanti teman-teman bisa pakai jamu top biting ini ini dikemasannya sudah tertulis manfaatnya dan sudah tertulis untuk cara pakainya nanti teman-teman bisa pakaiin satu ekor merpati satu budir atau dua budir nanti teman-teman silahkan coba kalau nggak coba nanti nggak pekal tahu hasilnya dan nggak pekal tahu perubahannya setelah pakai jamu top biting ini nanti teman-teman bisa mendapatkan jamu top biting ini melalui saya langsung nanti tinggal inbox ke facebook ludvipigen atau tinggal DM ke instagram saya atau nggak nanti bisa ke shopee tokopedia nama tokonya ludvipigen l atau nggak nanti bisa ke Lazada nama toko di Lazada sehat walafiat nanti teman-teman beli kalau mengalami problem dalam membreeding merpati oke nggak usah lama-lama kita langsung saja ke kandang breeding merpati pos let's go satu ekor biye sudah menggaring tartar hitam 2022 teman-teman ninduknya ninduknya ini megan sama megan ini len apa nih ayah nupa nih teman-teman kayaknya X lomba karena ada jeepnya nih saya lupa nih len apa nih teman-teman ya ini biye segini belum bisa dipisah ini sama yang tadi barian juga belum bisa dipisah teman-teman ya ini yang kedua ini yang ketiga ada satu ekor biye ya terus ini indukannya ini adik dari X Bali teman-teman ya ini cuma nede satu ini jantannya dan jantannya ini teman-teman ya ini TSH api teman-teman ini juga belum bisa dipisah karena masih terlalu kecil teman-teman ya nah ini dapat satu pasang lagi ini len SC juga terus yang ZK jantannya ini anak juara Sumbawa teman-teman ini biye ini dapat satu biye ini kalau nggak salah bakal jadi warna ZK teman-teman ya ini belum bisa dipisah juga bisa nih teman-teman nah ini di bawahnya ini ada sepasang megan sama megan ini TSH kali TSH nih teman-teman loh ya TSH kali TSH ini dapat biye satu juga pakai ring tartar dan ini juga belum bisa dipisah teman-teman ya masih belum bisa makan sendiri nih kalau usia segini teman-teman ya kita coba cari yang sudah bisa dipisah teman-teman nah ini teman-teman dapat satu biye yang sudah bisa dipisah nih teman-teman ini yang ZK ini bapaknya jadi bapaknya ini impor kali impor ini F1 terus itu emaknya tuh di pojok lagi ngeram juga emaknya ini juara 2 kendal juara 2 kudus SSR lomba siksyak LLV teman-teman ya jadi ini yang sudah bisa dipisah nih teman-teman kita langsung aja ambil untuk di review ke depan let's go oke teman-teman ini saya sudah di luar sudah dapat merpatinya yang tadi teman-teman lihat juga ya ini satu ekor merpati yang sudah mandiri teman-teman ya ini teman-teman ya mulus ya gak ada pateknya gak ada kurilnya terus kakinya juga bersih varunya juga bersih teman-teman ini usia kurang lebih 30 harian ini matanya ini bakal jadi mata apa nih kalau gak salah ini bakal jadi mata yang pilau nih teman-teman ya tuh kepalanya juga bagus teman-teman ya pegangannya juga enak pegangan versi pie pie teman-teman ya terus untuk sapit udangnya ini juga bagus jadi gak terlalu rapet juga tidak terlalu renggang teman-teman ya terus dari segi kekerasan belum bisa karena masih pie teman-teman ya ini bagus nih teman-teman ya kita coba lihat larnya teman-teman nah ini larnya nih teman-teman ini lar pie dari indukan jantannya yang tadi impor kali impor setka terus yang petinanya juara dua gel juara dua gedus teman-teman ini pola sayapnya seperti ini ini kayak huruf pie teman-teman ya ini yang sebelah kiri teman-teman ya kita coba cek sebelah kanan nah ini sebelah kanan seperti ini teman-teman ya sebelah kanannya sama ya polanya ya juga teman-teman ya lebar-lebarnya lurus-lurusnya ini sama teman-teman polanya kiri dan kanan gak ada yang lebar dari segi kerapatan ini lumayan bagus teman-teman kanan-kiri rapetnya itu bagus teman-teman ya untuk polanya seperti kiri seperti ini teman-teman ya jadi gak ada yang beda ini berarti merpati F2 karena induknya F1 impor kali impor dikalikan dengan merpati juara lahir merpati ini ini pie DCPD atau ZKPD teman-teman ya oke teman-teman cuma ada satu ekor yang bisa dipisahkan dan bisa dilatih ngetrap nanti ke depannya bisa buat lomba tartar karena saya sudah pasang ring tartar ini hitam teman-teman ya buat nanti tahun 2023 semoga nanti bisa sampai pulau kangean karena nanti tartar insya Allah final sampai pulau kangean jadi besok ini nanti saya latih pintu trap selama satu minggu kalau sudah komah nanti saya akan bikin video lagi kalau tidak lupa oke teman-teman sementara sekian dulu sampai ketemu lagi di video selanjutnya buat teman-teman yang masih melubahkan merpati pos tetap semangat semoga merpatinya sehat dan semoga merpatinya juara 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 di borong teman-teman semua dan buat teman-teman semua yang masih menjalankan puasa tetap semangat jangan lemes-lemesan semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel saya dan jangan lupa di share video ini jangan lupa juga dibeli produk saya kalau ingin melihat berubahnya setelah pakai produk saya sampai ketemu lagi salam satu hobi dari saya Lufi CNR bye